Intro Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday Dan ada hal yang menarik dari imamat fasal yang ke-9 ini Imamat fasal yang ke-9 adalah tentang bagaimana para imam menerima jabatannya Dan mereka mulai melakukan tugas keimamannya Maka yang dilakukan oleh seorang imam sebagaimana kita bahas kemarin Bahwa imam adalah seorang pengantara Mereka bertugas untuk mendamaikan umat Allah dengan Allah Mereka membawa umat Tuhan supaya umat Tuhan diampuni dosanya Supaya umat Tuhan diperdamaikan dengan Tuhan Supaya dosa-dosa umat Tuhan itu juga dihapuskan oleh Tuhan Melalui korban persembahan yang mereka bawa Kepada Tuhan Tetapi ada ketentuan menarik yang Alkitab menyatakan dengan jelas Bagaimana seorang imam membawa atau melakukan tugasnya Untuk mendamaikan umat Tuhan dengan Tuhan Ayat yang ke-6 saya bacakan buat Anda Kata Musa Maka mendekatlah Harun kepada misbah dan disembelihnya lah anak lembu Yang akan menjadi korban penghapus baginya sendiri Ibu bapak saudara semuanya Jadi Harun Harun para imam mereka bertugas untuk mengadakan pendamaian umat Tuhan kepada Tuhan Mendamaikan bangsa kepada Tuhan Tetapi Tuhan mengatakan kepada para imam itu Sebelum mereka mendamaikan umat Tuhan kepada Tuhan Para imam itu harus mendamaikan dirinya sendiri lebih dulu kepada Tuhan Jadi harus dia yang mengawali dia dulu yang didamaikan kepada Tuhan Baru dia bisa mendamaikan bangsa itu kepada Tuhan Jadi urutannya Anda harus perhatikan Sebelum membawa pendamaian bagi umat Tuhan kepada Tuhan Sebelum mendamaikan bangsa Israel kepada Tuhan Mereka harus didamaikan lebih dulu kepada Tuhan Ibu bapak saudara semuanya Ini artinya bahwa segala sesuatu harus dimulai dari pemimpinnya lebih dulu Dimulai dari imamnya lebih dulu Kalau pemimpinnya memulainya lebih dulu Maka yang lain akan mengikuti Jadi sangat tidak masuk akal Seorang imam mendamaikan umatnya dengan Tuhan Sementara dia sendiri tidak berdamai dengan Tuhan Maka kalau kita tarik di zaman sekarang ini Jangan sampai pemimpin rohani Dia bisa menghantarkan umat Tuhan kepada Tuhan Percaya kepada Yesus Menerima jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tapi pemimpin itu sendiri ditolak Penginjil yang memberitakan tentang Yesus Orang yang diberitakan diselamatkan Dia sendiri ditolak Makanya salah satu ketakutan dalam tanda kutip Ketakutan terbesar bagi seorang Paulus adalah Perhatikan saya Paulus ini orang yang tidak kenal takut Penderitaan seperti apapun tidak pernah membuatnya takut Diancam apapun Dianiaya apapun Disidang diadili seperti apapun Tidak takut Tidak takut mati Tapi satu ketakutan Paulus Yang tersilat dalam suratnya Kepada jemaat Korintus seperti ini Jangan sampai Aku memberitakan injil Sesudah itu Aku sendiri ditolak Paulus takutnya cuma satu Jangan sampai dia beritakan injil Kemana-mana orang diperdamekan kepada Tuhan Tapi dia sendiri tidak didamekan oleh Tuhan Dia sendiri ditolak Jangan sampai kita seperti yang dikatakan Yesus Dalam Matius fasal yang ketujuh Ada orang berkata di akhir jaman nanti Tuhan bukankah aku membuatmu jijat demi namamu Bernubuat demi namamu Mengusir setan demi namamu Melakukan perkara-perkara ajaib demi namamu Tapi kemudian Tuhan berkata Sesungguhnya aku tidak kenal engkau Hai engkau pembuat kejahatan Sudara-sudara Ayat ini menjelaskan Menggambarkan ada orang Yang mereka memakai nama Yesus Menggunakan nama Yesus Melakukan mujijat dengan nama Yesus Bukankah itu menunjuk kepada pemimpin rohani Itu menunjuk kepada pendeta Penginjil dan sebagainya Tapi ironisnya Orang itu justru tidak dikenal oleh Tuhan Kembali di dalam imamat fasal yang kesembilan ini Mari rekan-rekan hamba Tuhan Mari seluruh aktivis gereja Mari penatua Majelis Siapapun Anda Yang Anda terlibat dalam pelayanan Semuanya diawali dari kita dulu Kita dipulihkan Makanya kita membawa orang lain untuk dipulihkan juga Kita sendiri didamaikan Maka kita membawa orang lain untuk didamaikan kepada Tuhan Kita semuanya mengalami dulu Makanya kita bagikan pengalaman hidup kita itu kepada orang lain Ingat jangan sampai kita melayani Tuhan Tapi kita sendiri tidak dikenal oleh Tuhan Jangan sampai kita memberitakan injil kemana-mana Tapi kita sendiri akhirnya ditolak oleh Tuhan Semuanya diawali dari diri kita terlebih dulu Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton